The Tickers mungkin sudah tidak asing lagi mendengar tentang layar IPS dan AMOLED. Jenis layar ini biasanya digunakan pada smartphone, TV, dan perangkat elektronik lainnya. Lantas, apa sih perbedaan dari kedua layar tersebut? Yuk simak penjelasannya di video berikut ini. Layar AMOLED merupakan penyempurnaan teknologi OLED yang menggunakan matriks aktif yang dapat mengontrol setiap piksel secara individu untuk menyala atau mati sesuai dengan kontrol penggunanya. Sedangkan layar IPS merupakan jenis layar LCD berteknologi in-panel switching yang menggunakan kristal cair untuk menampilkan gambar. Dalam memproduksi warna, layar AMOLED dapat menampilkan warna hitam yang pekat sehingga gambar yang dihasilkan terlihat lebih cerah dan jelas. Sedangkan layar IPS memang tidak dapat menghasilkan warna secara AMOLED, namun kualitas warnanya tetap baik dan bergantung pada spesifikasi hardware. Layar AMOLED menggunakan senyawa organik yang cenderung memudar setelah digunakan dalam beberapa waktu. Sementara layar IPS disebut lebih awet dan tahan lama berkat adanya kristal cair pada panelnya. Layar AMOLED memiliki rasio kontras yang lebih tinggi dibanding IPS, karena warna hitam pada AMOLED menunjukkan tidak adanya cahaya yang berarti hitam lebih natural. Selain itu, warna putih pada AMOLED juga lebih natural dibandingkan IPS yang cenderung sedikit kebiru-biruan akibat latar cahaya pada panel IPS. Layar AMOLED cenderung lebih hemat energi dibandingkan IPS, karena warna hitam pada AMOLED tidak mengonsumsi banyak daya, sementara layar IPS umumnya mengonsumsi daya sekitar 0,35 Watt secara konstan. Baik IPS maupun AMOLED menghasilkan warna cerah di dalam ruangan. Namun di luar ruangan dengan adanya cahaya matahari yang terik, layar IPS memiliki visibilitas yang lebih baik dibanding AMOLED, karena AMOLED tidak menggunakan lampu latar sehingga kurang terlihat di bawah sinar matahari langsung. Terima kasih telah menonton!